Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Tani Asik Kesempatan pada kali ini kami sedang memasang drip untuk tanaman terong Nah pasangnya drip seperti ini teman-teman Yang sebelah sana itu drip bekas, sudah pernah dipakai Yang sebelah sini baru teman-teman Nah proses pemasangan drip untuk gulutan tanpa musa seperti ini ya teman-teman Diletakkan di tengah dan jangan lupa diberikan kancing agar drip tidak kabur terkena air Nah begini, kancing seperti ini teman-teman Nah ini kalau ada air kan berat, tidak mungkin dia terbang Tetapi kalau misalnya nanti kena angin pas kosong seperti ini terbang Jadi tidak rapi Contohnya seperti ini, ini yang sudah di kancing Ini sampai sini Nah yang ini belum di kancing, tidak rapi ya teman-teman terbang-terbang dia Nah gitu Terus yang di ujung Di ujung perlu diikat Kita berikan patok, jangan lupa diberikan patok Nah cara masangnya seperti ini Dipatok Seperti ini teman-teman Ditali, terus baru diulur ke sana Biar dripnya itu tidak kurang Seperti itu Terus jangan lupa Di setiap jarak tertentu Teman-teman harus pasang kancing dari bambu Seperti itu Atau dari apa saja yang penting bisa menahan drip itu Agar tidak terbang kena angin Oke Nah ini proses Yang penting Itu memasangkan Konektor ya Bahasanya Dari drip ukuran 3 Drip ukuran 3 in Menuju Drip ukuran 3 Per 4 in Seperti itu Nah proses yang pertama Teman-teman Harus Buatkan yang seperti ini teman-teman Nah Buatkan dulu Potongan Paralon dengan ukuran setengah in Atau 3 per 4 in Terserah Kalau saya lebih nyaman menggunakan Setengah in Karena dia kecil Ketika masuk ke drip ukuran 3 per 4 Dia pas Seperti itu Saya pakai setengah Ada juga yang pakai 3 per 4 Nah Dipotong lancip seperti ini Agar enak untuk Memasukkannya nanti Dan Yang di ujung Jangan lupa Di Ini Apa bahasanya ya Dijeleberkan ya teman-teman Nah ini pokoknya Dikak gini kan ya Ini fungsinya Nanti untuk menahan Posisi Ini enggak lepas dari drip yang 3 Ini Oke Nah ini proses selanjutnya Ini dimasukkan teman-teman semuanya Itu nanti Ini kita hitung Proses selanjutnya Sebelum dimasukkan Kita harus menggunting dulu Kita gunting dulu Kita gunting dulu Di bagian lurus ini teman-teman Kita usahakan lurus Ini berarti disini Kalau bahasanya apa pak Cangkem kodok Cangkem kodok Wah Pokoknya kayak mulut katak Kayak gitu teman-teman Nah proses selanjutnya Itu kita Masukkan Yang namanya Paralon tadi Nah kita hitung dulu Ini gulutan yang mau kita lubangi Itu totalnya ada 17 Berarti kita masukkan Paralon itu tadi Sebanyak 17 Paralon yang sudah kita lancipi Dan kita bakar tadi teman-teman Contohnya nanti Hasilnya salah satunya kayak gini Hasilnya kayak gini Nah ini kita masukkan Langsung pitulas ya pak Langsung pitulas ya pak Kita masukkan 17 Nah itu kita masukkan Perolas 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 kok 16 14 17 Kita masukkan Sekitar Ini paralon ini Teman ini disini Kita arahkan kesana Ke titik dimana Lubang tadi ya Ini karena Sudah dipakai yang sebelah sini Jadi sedikit agak Susah ya teman-teman Karena yang sini dulu Daun bawang Bukan terong Jadi konsepnya beda Oke Nah Sudah sampai sini Ini saya tunjukkan Prosesnya kayak gini Nanti Nah 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 Disini Wong Kita sisakan satu Untuk dikeluarkan Ini prosesnya memang agak sulit teman-teman Kalau Ya pokoknya kayak gitulah Kalau dibilang sulit ya Enggak Kadang juga mudah Kalau dibilang mudah ya Kadang sulit kayak gitu teman-teman Bejo-bejuan pokoknya Nah kayak gitu Didorong Nah itu teman-teman Didorong ya Nah itu Itu kan Didorongnya Mungkinnya naik banyu nih Nah itu kan Itu terlihat Susah teman-teman Tapi kadang-kadang Mudah Tapi kadang susah juga gitu Didorong Nah itu teman-teman Hasil 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 Nanti kita nemu yang mudah Nanti Kadang juga susah kayak gini Nah fungsi Dibakar Kayak tadi ini kan Disini dia menahan Teman-teman Walaupun nanti Disini kita tali juga Tapi setidaknya Disini menahan Dia lebih aman Kayak gitu Oke Kayak gitu ya teman-teman Prosesnya Yang Sudah Intinya Disini Nanti Digunting dulu Baru Semuanya Baru kita masukkan Nah itu Yang disini sudah Ada Yang lainnya sudah ada Oke Oke teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton Proses pemasangan drip ini Ini perlu Sebelum penanaman Jangan sampai Kita menanam Baru dipasang drip Ya itu Alangkah Proses yang Baik adalah Kita Yang pertama Semai Terus yang kedua Pembutuhan gulutan Pemberian pupuk kandang Pemberian pupuk kimia Terus setelah itu Pemasangan drip Baru tanam Teman-teman semuanya Oh iya kemarin Ada yang tanya Jarak apa Jarak penanaman Dari Pemberian pupuk kimia Nah Jarak Apa Penanaman dari Pemberian pupuk kimia Itu Tiga hari teman-teman Tiga hari Minimal Kalau bagus lagi Itu satu minggu Dari pemberian pupuk Ini Bukan satu minggu Dari pemberian Satu minggu Dari Lubang yang dibasahi Ya gitu Jadi ini basah ya Ini kemarin Sudah dibasahi Nah Baru kita Tanam setelah Dibasahi Kayak gini teman-teman Kenapa Karena Kalau bahasa jawanya itu Biar apa ya Lerem gitu Apa ya bahasa indonesia Biar lerem gitu Nah Mungkin Steril lah Biar Steril kayak gitu teman-teman Mikroba Mikroba yang ada disini Mungkin ada racun Dan sebagainya Dia Menguap terlebih dahulu Yang tertinggal adalah Mikroba Yang baik Seperti itu Nah Kalau ini kemarin Sebelum dibasahi Saya sempat pakai EM4 Teman-teman Kalau saya Saya sempat pakai EM4 Biar ada mikroba Biar ada mikroba Gitu M4 Oke Ini proses pemasangan Nanti kita lanjut video selanjutnya Proses pelubangan Untuk Drip ini ya Nanti Biar video gak terlalu lama Dan Teman-teman melihatnya juga enak Kita lanjut di video selanjutnya Untuk proses pelubangan Drip ini Nanti saya pakai Drip ya Pakai metode yang tanpa Katembat ya Kalau yang disana Itu kan sudah pakai katembat Karena ini waktunya kita kejar Satu minggu lagi kita Puasa Jadi Kalau bisa Sudah selesai Sama saja Tergantung kemarin Teman-teman semuanya Oke Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan share Juga subscribe Video ini Agar Semakin berkembang Video ini Oke teman-teman Ada rempai juga Disini Mantap Sekali Tanam Banyak jenisnya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih